Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur masa jabatan 2019-2024 resmi dilantik di gedung DPRD Jalan Abdullah bin Nuh Senin Siang dan pada pelantikan tersebut, 50 anggota Dewan terpilih membacakan sumpah jabatan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur. Dengan dipimpin langsung oleh Kepala Pengadilan Negeri Cianjur, Tegu Sarosa, pengambilan sumpah dan janji 50 orang anggota DPRD Cianjur digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur. Turut hadir PLT Bupati Herman Suherman dan pejabat penting lainnya. Pelantikan dan pembacaan sumpah atau janji jabatan didasarkan pada amanat Pasal 106 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 50 anggota DPRD yang dilantik, diantaranya terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya 11 Kursi, Golkar 8 Kursi, Nasdem 6 Kursi, PDIP 5 Kursi, Demokrat 5 Kursi, PKB 5 Kursi, PKS 5 Kursi, PAN 3 Kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan mendapat 2 Kursi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 persen anggota yang lolos merupakan wajah baru wakil rakyat Kabupaten Cianjur. Anggota DPRD dari Partai Golkar Dede Nasihin mengungkapkan, dirinya bersama anggota DPRD lainnya usai dilantik akan fokus untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yang masih tertinggal dibanding Kabupaten dan kota lainnya. Mudah-mudahan dengan pelantikan ini menjadi star kami buat, apa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Kalau misalkan tadi ditanya apa yang terbaik buat masyarakat, ya itu bagaimana kita punya positioning di DPRD, apa namanya, masyarakat Cianjur tidak diberikan sumpah dan janji-janji palsu, kan seperti itu. Terkadang masyarakat sudah agak jemuh dengan wakil rakyat ketika kampanye seperti ini, tapi realisinya seperti apa, gitu kan. Oleh sebab itu kami di DPRD akan bersinergi dengan eksekutif, bagaimana bisa menjembatani, bisa menjadi penyambung lidah masyarakat, agar apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa terwujud, itu aja. Saya pikir kita tidak jauh dari IPM, karena IPM kita sangat rendah, daya beli, pendidikan, dan kesehatan. Oleh sebab itu, kayaknya APBD Cianjur akan dipokuskan ke tiga hal tersebut, untuk mendokrak IPM di Kabupaten Cianjur. Pihaknya juga berharap lima tahun ke depan, seluruhnya anggota DPRD bisa bersinergis dengan eksekutif, demi membangun Kabupaten Cianjur lebih maju dan agamis.